Halo teman-teman, kembali lagi di channel CP Transport. Jadi di video kali ini, saya akan membahas ulang unit saya yang baru liris beberapa waktu yang lalu ya. Yap, betul sekali. Kali ini, saya akan membahas unit kontes punyanya Kinesi Group yang berwarna bunglon. Hasil garapan karuseri ekavariasi truk daerah Subah, Jawa Tengah. Bagi kalian yang belum nonton proses pengecatan warna bunglon, silahkan cek link di deskripsi ya, oke? Kita buka yang ini dulu ya. Nah, ini dia ada ban yang lamanya ya, ban karet, velg, 3D printing, model wheel drop, chrome. Tapi ini di cek warna merah ya, ini ada velgnya, ada bannya, dan ada tanki bensin. Serta ada rak atas ya, rak kabin, belum dipasang, karena masih beda model disininya ini. Nah, oh iya, kalian kalau minat sama ban ini, nanti akan saya posting di Facebook, silahkan cek di Facebook saya, ini dia namanya. Akan saya posting di sana, berapa harganya, silahkan kalian cek sendiri ya. Sekarang kita lanjut ke unit ini. Kita buka dulu, kita angkat. Nah, ini dia unitnya. Saya sangat tertarik untuk membuat truk kinaseh menjadi kecil, karena keren sih ya yang pasti, simple, dan elegan. Perpaduan konsep body kit yang sangat masuk menurut saya, menurut selera saya. Oh iya, bagi kalian yang belum tahu, jadi unit saya ini hasil rombakan dari unit saya yang lama, yaitu CP, yang saya bawa ke acara kontes Bandung Otofest 2021 kemarin. Saya merombak miniatur ini di teman saya, yaitu Mas Febri Emping, atau channel Youtubenya itu Mas Emping Channel. Biaya yang saya habiskan untuk membuat unit ini, kisaran 500 ribu rupiah, sudah termasuk jasa beliau dan proses remover cat, atau penghapusan cat lama, dan pembuatan body kit, serta finishing unit. Ya, jadi 500 ribu rupiah ini, itu biaya rombak ya, jadi bukan harga miniaturnya. Nah, untuk pembelian ban dan pengecatan warna bunglon, saya serahkan ke Mas Wahyu Boy Ramadhan. Beliau spesialis cat miniatur, terutama model bis-bis di Indonesia. Untuk pembelian ban, yaitu kisaran harga sampai 200 ribu hingga 250 ribu rupiah, sesuai ukuran dan model. Pembuat ban, nantinya akan saya cantumkan di deskripsi ya, silahkan kalian cek sendiri. Ban yang saya pakai ini, kisaran harganya segitu, dan diameter bannya itu 5,8 cm. Untuk pengecatan, agar menjadi seperti ini, biayanya adalah 500 ribu rupiah sampai dengan 600 ribu rupiah. Sudah terima jadi, artinya itu sudah sama cek dan jasanya ya. Harga segitu itu untuk warna solid. Nah, untuk panah bunglon, candy, hologram, harganya bisa menyesuaikan. Tergantung warna dan banyak ceknya ya. Untuk skala kecil, bisa lebih murah ya teman-teman. Harga di atas itu untuk skala besar seperti punya saya, yaitu skala 1 banding 14. Nah, bagi kalian yang tanya harga miniaturnya itu berapa, nah yaitu sudah saya jelaskan, lama sekali, beberapa bulan yang lalu, silahkan kalian cek sendiri. Linknya itu ada di deskripsi video saya ya. Karena unit ini itu aslinya itu ada remote-nya, dan lain-lain pokoknya lengkap deh. Kalau yang sudah tahu unit saya ini, yang tadinya sudah tahu. Nah, sekarang jadinya seperti ini ya, saya rombak. Nah, untuk video detailnya, silahkan kalian tonton saja ya video ini. Oke, jadi selamat menyaksikan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!